Hai teman-teman, di sini aku bakal bahas kasus 7 dari bukunya Pak Alkum. Nah, masuk ke soal, jadi di soal ini, si P ini membeli 90% saham berhak suara dari S tanggal 1 Januari 2016 seharga Rp675.000. Nah, jadi kedudukannya si P ini itu tuh sebagai induk perusahaan dan S ini sebagai anak perusahaan. Di mana si P ini harus membuat laporan konsolidasi tiap tahun. Dari transaksi tersebut, jika terdapat selisih investasi, akan dialokasikan ke 20% undervalued inventory yang terjual habis tahun 2016, 40% undervalued land, dan 40% overvalued equipment. Masa manfaatnya equipment itu masih 5 tahun. Jika masih ada sisa, itu tuh kita alokasikan ke goodwill. Nah, kita udah dikasih tahu kertas kerja konsolidasi per 31 Desember 2016. Jadi, ini ada kertas kerjanya yang beberapa nih masih kosong yang harus kita isi nih dari sini. Nah, ini udah ada formatnya yang harus kita isi. Yang pertama, kita menggunakan, maaf, ini salah. Kita menggunakan metode cost. Jadi, ketika kita menggunakan metode cost, yang titik-titik di sini adalah nilai dari dividend income. Karena, kalau metode cost itu, kita hanya mengakui itu dari dividend yang dibagikan. Dan, atas laba dari PTS ini, itu kita hiraukan di situ. Beda ketika kita menggunakan metode equity. Maka, akun yang di sini adalah income from S. Nah, nilainya itu didapat dari net income dan juga dividend. Nah, ini kita isi ya. 72 ribu itu dapat dari mana? Jadi, tadi kan dividend ini kan didapat dari dividendnya yang dibagikan dari PTS. PTS ini itu tuh bagi pada tahun itu tuh ada 80 ribu. Nah, kepemilikannya P itu tuh ada 90 persen. Berarti, 80 ribu dikalikan 90 persen, itu nilainya 72 ribu. Nah, net income ini didapat dari sales, kita menambah dividend income, dikurangi COGS, dikurangi operating expense. Nilainya ada 320 ribu. Terus, return earning 31 Desember didapat dari net income, ditambah return earning 1 Januari, REBG ini-nya, dikurangi dengan dividend yang dibagikan P. Terus, cash ini dapat dari mana? Untuk cash sendiri, itu kita isinya agak nanti ya. Jadi, nanti salisi yang didapat itu berapa, kita masukin ke cash ini. Jadi, yang pertama kita isi tuh ini. Return net earning 31 Desember ini didapat dari sini, kita masukin kan. Setelah itu, kita jumlah nih dari liability dan equity-nya. Nah, didapatlah nilai 2 juta 100, dari sini kita jumlah. Nah, persamaan dasar akutasi itu kan aset sama dengan liability ditambah equity. Kalau di sini tuh 2 juta 100, berarti nilai di sini sama dong, 2 juta 100. Terus, ini kan udah dapet nih, 2 juta 100, kita samain. Terus, nilai investment in S, karena dia itu metodenya cost, berarti kan mengikuti nilai harga perolehan dia. Nah, harga perolehan atau harga akuisisinya tadi itu kan 675 ribu. Nah, udah didapat nih. Berarti nilai cash itu dapetnya dari mana? Dari total aset, dikurangi jumlah dari semua ini. Jadi, selisihnya tuh kurang berapa, sehingga total asetnya tuh nilainya 2 juta 100. Didapatlah cashnya ada 90 ribu. Jadi, kayak gitu tuh, guys. Mudah? Kita udah nyelesaikan nih yang pertama. Terus yang kedua, kita buat jurnal eliminasi. Nah, sebelum masuk ke jurnal eliminasi, yang harus kita tahu tuh perhitungannya dulu nih. Jadi, tadi kan nilai akuisisinya 90%. Nilainya ada 675 ribu. Nah, kita harus cari tahu implied value-nya tuh berapa, nilai keseluruhannya tuh berapa, 100%-nya istilahnya. Nah, 100%-nya ini didapat dari, 750 ini nilai dari 675 ribu dibagi 90%. Jadi, kita cari 100%-nya tuh berapa. Dapatlah 750 ribu. Nah, book value net aset 1 Januari dari S itu didapat dari sini nih. Common stock-nya itu ada 500. RE-nya itu dari sini. RE beginning dari S. Ada 200 ribu. Kita masukin ke sini, 200. Maka, book value net aset S 1 Januari tuh ada 700 ribu. Exist value didapat dari implied value, dikurangi book value net aset ini. Berarti kan ada sisa positif 50 ribu. Nah, ini tuh kita alokasikan lah ke yang soal tadi ini. Kan ada under value, ada over value kayak gitu. Yang pertama, inventory-nya tuh over value 10 ribu. Lainnya, eh, maaf, under value. Lainnya, under value 20 ribu. Equipment-nya, over value 20 ribu. Kalau total excess value-nya tuh 50 ribu, berarti masih ada, eh, selisih sebesar 40 ribu nih. Karena dia itu positif, maka kita akui sebagai goodwill. Kalau dia itu negatif, kita akui sebagai gain on bergain purchase. Nah, dari sini itu, baru deh kita membuat jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang kita buat pertama, itu yang pengakuan 1 Januarinya. Tadi kan common stock-nya ada 500. RN-nya ada 200. unamortized excess-nya tuh ada 50 ribu kan tadi, yang excess value-nya. Terus investment in S, itu kan ada 675 ribu. Berarti, ada nilai 10% milik orang lain nih, selain dari S, yang kita akui sebagai non-controlled interest, sebesar 75 ribu. 75 ribu itu dapet dari mana? Kalau dari jurnal ini, selisihin aja. Jadi, 500 ribu, 200 ribu, 50 ribu, ditambahin, dikurangi 675 ribu. Atau, tadi kan kita udah tahu nih, implied value-nya tuh 750 ribu kan. Nah, 750 ribu, dikalikan 10%, hasilnya 75 ribu. Jadi, sama aja gitu. Yang kedua, itu kita alokasi nih, dari unamortized excess-nya tadi. Inventory-nya kan tadi ada 10 ribu, under value. Kalau under value itu berarti di debit, kalau over value itu di kredit ya. Jadi, inventory-nya 10 ribu, lainnya 20 ribu, goodwill-nya 40 ribu, dan ada over value equipment sebesar 20 ribu. Unamortized yang 50 ribu. Ini kita kreditin nih. Jadi, nggak ada lagi akun unamortized excess di laporan kertas kerjanya nanti. Saludnya tuh 0. Yang ketiga, itu pengakuan dari dividennya. Karena ini metode cost, berarti kan cuma dividend income kan, yang kita akui. Dividen income pada dividen S sebesar 72 ribu. Ini yang tadi udah aku jelasin ya, nilainya dapat dari 80 ribu dikalikan 90 persen. Terus, selanjutnya yaitu pengakuan NCI Expand. NCI Expand, ini didapat dari laba. Laba tadi kan ada 80 ribu nih. 80 ribu dikalikan 10 persen. Itu nilainya ada, bentar. Oh, maaf. Kan laba, laba itu kan net income kan. Net income-nya ada 140 ribu dikalikan 10 persen. Berarti kan ada 14 ribu nih. Terus, under value inventory. Tadi kan under value inventory-nya 10 ribu kan. Terus, NCI ini 10 persen. Berarti 10 ribu dikalikan 10 persen ada seribu. Over value equipment didapat dari tadi kan ada 20 ribu. Masa manfaatnya 5 tahun. Berarti 20 ribu dibagi 5 dikalikan 10 persen. Hasilnya 400. Maka NCI Expand yang kita akui itu sebesar 13.400. Nah, untuk dividennya baru deh diambil dari sini 80 ribu dikalikan 10 persen. Berarti ada 8 ribu. Didapat NCI Ending, NCI Expand dikurangi dividen sebesar 5.400. Jurnal selanjutnya yaitu pengalokasian inventory tadi. Inventory itu kan nanti maksudnya ke COGS kan. makanya kita buat nih karena ini undervalue untuk mengurangi nilai ini maka inventory-nya yang tadinya di-debit maka kita kredit nih COGS pada inventory sebesar 10 ribu karena dia itu udah langsung terjual habis di 2016. Beda dengan equipment yang dia itu overvalue tadinya di-credit maka di-debit pada operating expand karena disini tuh gak ada akun depreciation expand. Kalau disini ada depreciation expand pakai aja yang itu. Kalau gak ada baru pakai yang operating expand. Disini gak ada kan. Nah jadi equipment pada operating expand sebesar tadi kan ada 20 ribu 20 ribu dibagi 5 ada 4 tahun. Nah sisanya yang 16 ribu tuh bakal kita amortisasi di tahun-tahun selanjutnya. Dari jurnal eliminasi yang udah kita buat nih ini kita ngasuhin lah ke kertas kerja kita yang di-eliminasi. Jadi misal A itu kan common stock berarti A 500 ribu terus return earning berarti A 200 ribu unvertised access A 50 ribu terus investment in S berarti kan disini A 675 ribu non-controlling interest itu tuh yang begini 75 ribu lanjutnya inventory berarti mana dia B 10 ribu terus land B 20 ribu food B 40 ribu equipment di kredit B 20 ribu sama unamortised accessnya D 50 ribu terus yang C dividend income berarti C nya 72 ribu ini 72 ribu D nya D 13 400 terus 8 ribu sama NCIN 5 400 terus selanjutnya yaitu COGS COGS 10 ribu pada inventory 10 ribu terus equipment berarti 4 ribu sama 4 ribu disini setelah kita masukin ini ini kan nilainya udah sama ya jadi harus kita pastikan antara yang debit sama kreditnya tuh sama enggak setelah itu kita buat deh konsolidate statementnya ini berarti salesnya tuh P ditambah S dikurangi debit ditambah kredit karena salesnya tuh asal dollar maunya dikreditkan berarti yang mengurangi itu debit terus dividend income ini tuh pasti 0 nilainya karena dia tuh saling mengeliminasi terus COGS nya dilempat 970 operatif expensenya 248 NCI expensenya tadi 13400 maka konsolidate net incomenya ada 368 600 terus ada return of earning 1 Januari itu didapat dari return of earningnya PTP S nya tuh udah kita kurangi semua kan tadi disini berarti nilainya ada 400 ribu maka oh iya sama ini dividend dividend ini tuh harus nilainya sebesar dividendnya P karena yang S ini udah kita eliminasi disini disini nilai 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 amortize access nya harus 0 investment in S nya juga harus 0 karena ini kita eliminasi tadi didapatlah total asitnya 2 419 ribu. Terus yang untuk liability dan equity-nya return of ending-ending ini didapat dari nilai ini nih. Kita masukin ke sini. Terus ini NCI-nya tuh beginning ditambah ending. Maka di jumlah nilainya Rp2.419.000. Jangan lupa pastiin antara aset dan liability dan equity-nya ini sama. Kalau udah sama berarti insya Allah kemungkinan benarnya tuh lebih besar.